Partai Nasdaq Provinsi Bandar akan mampu mengembangkan Pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar atau Amin berencana akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada 19 Oktober. Untuk itu pasangan tersebut telah mempersiapkan kelengkapan berkas administrasi untuk melakukan pendaftaran. Salah satu persyaratan administrasi seperti disampaikan Anies saat menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Partai Nasdaq Provinsi Banten di Kota Tangerang pada 17 Oktober harus membawa surat keterangan sehat di mana rencananya akan dimintakan ke fasilitas kesehatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Pemeriksaan kesehatan awal yang dijalaninya hanya sebatas memeriksa tekanan darah, mengambil sampel darah, serta mengambil foto organ dalam tubuh menggunakan radiasi. Nantinya surat keterangan sehat tersebut akan diterbitkan sore hingga 18 Oktober pagi. Lebih lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu menyatakan tidak berusaha terpengaruh dengan hasil survei yang dirilis berbagai lembaga, namun lebih melihat langsung kondisi nyata dukungan masyarakat saat turun di berbagai daerah. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!